Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petemu maning bro Dengan Bukaan teknisi laptop handal Kali ini kita ada laptop asus ini bro Tapi sudah dibongkar ya Biar cepat ya bro Jadi Ini kasusnya Layarnya tampilannya itu Kedap kedip bro Seperti ini bro Kita nyalakan aja ya bro Nah Layarnya kedap kedip Seperti ini Tuh Ini kalau perkiraan saya Perkiraan itu Bisa dari Tegangan 19V Yang buat Inverter neonnya ini Itu gak stabil Bisa dari situ Ya Terus Tegangan Backlight Kontrolnya Tidak stabil bisa Seperti itu bro Ya Atau LVDS Enable Apa sih Light Backlight Enable ya Enable Dan PWM nya itu Gak stabil Bisa Atau Tegangan 3V Vol nya ini 3V Kalau tegangan 3V Si kayaknya Enggak ya Enggak ada urusan Ini urusannya sama Enggak Tulisan masih bagus ini bro Ya Tulisannya bagus Cuma Kedap kedip bro Ini hubungannya Sama Backlight Langsung kita cek Cek aja ya bro Satu persatu Yang di cek Apanya dulu ya bro Oh iya Sebelum kita cek Kita coba Pakai Layar lain Dulu ya bro Ya Kita coba Pakai layar lain Dulu Sebentar Kita kembali layarnya Baik bro Kita ambilkan Layar Baru ya bro Penasaran ini Kalau Jadi Berarti Memang Layarnya yang Error ya bro Pakai layar Baru sama Baru sama bro Tuh Ayo gitu bro Masih Ntep 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 Ya bro Tuh Padahal tampilan Cerah sebenarnya Cuma Terganggu Bleh 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 Begitu bro Ini juga kayaknya layarnya masih baru ini bro Sama fleksinya ini juga masih baru nih Ini kayaknya sama yang punya Udah diganti layar sama diganti fleksi nih bro Ternyata yang rusak Motorbotnya ya bro Baik ini lep-lep-lep-lep ya Coba tak matikan lampunya Oh lebih jelas itu lep-lep-lepnya Wah ya kan Sekarang kita cek di blok LVDSnya ya bro Ini tegangan-tegangan yang nyuplai ke layar kita cek semuanya bro Bismillah bro Kemudian berhasil ya bro Harusnya jadi nih bro Harusnya Yang pertama kita cek Tegangan 19Vnya bro Ini kita bisa lihat skema ya bro Skema atau broadview tipe ini Terus dicari disini Terus dicari disini Tekangan 19Vnya ini di titik ini Kita cek 19V masuk bro Ke sebelahnya ini ya Ya stabil apa ya bro 19V stabil Berarti permasalahan bukan di 19V Terus 3V 3V Nah ini 3,3V Layar ya 3,3V Layar apa sih Namanya 3 VS LCD 3 VS LCD Normal 3,3V Betul Terus sebelahnya ini Ini kan Ini kan Apa sih L ini sebenarnya ini L kecil ya PL kecil Normal Terus kita ke Bagian Apa tadi LVDS LVDS Enable Sama Eh apa sih Backlight enable Sama Backlight control ya bro Atau PWM ya bro Itu pin Berapa kalau disini bro 20 21 bro Berarti bagian sini Untuk lebih jelasnya nanti Sampaian pada Pakai Skema ya bro Ini Ini saya juga sebenarnya Pakai skema Cuma skemanya Tampilkan bro Urut-urutannya aja Blacklight enable Ini nih Nah ini Ini 0,3 bro Coba lagi bro 3,1 3,1 Masih masuk Toleransi ya bro Terus Yang satunya Tadi Backlight controller Bro Sebelah sini Sama 3,1 Ini untuk Kontrol-kontrol Sinyalnya 3,3 Yang gak kelihatan ya bro Maaf ya bro Kalau gak kelihatan 3,3 Bagus Ini bagus 3,0 Masih normal lah 3,3 Ini normal semua bro Waduh Apaan ya bro Ini masuk ke sini Normal semua Kita cek di Bagian layarnya ya bro Barangkali kabelnya Ini kita cek di bagian layarnya Harus hati-hati ya bro Jangan sampai Salah pasang Atau konslet ya bro Ini datang nyalakan Cek di bagian Layarnya Dimana Dimana nih Ngecek ini Oke Ini ada Views-views kayak gini nih Kediatan gak Ini kecek-cek aja Oh ini Views 3V Hadir ya LCD VCC Hadir ya Terus Yang Yang ini hubungannya sama Backlightnya ya Ini Ini Backlightnya kesini Ini dicek aja disini Backlight bagus bro 35V malah Harusnya terang banget nih Berarti 19V nya Sini nih Sebelum dioda Iya betul Sebelum dioda ini Sebelum dioda Normal 19V Setelah dioda ini Sudah di up 35V normal ini bro Iya Apanya ya bro Wah Apanya ini Kalau tegangan LVDS Normal semua Tapi Layar Blub-blub-blub-blub ya Biasanya ini 19V Yang tidak Stabil Masuk ke layar Tapi ini Stabil bro Panik ya bro Kira-kira Apanya ya bro Ini Ini ada Leadsuit Leadsuit itu juga Mempengaruhi gelap terangnya Layar bro Sebenernya Kalau Apa Leadsuit itu fungsinya Kayak Untuk Saklar layar juga Jadi kalau layarnya Ditutup Otomatis Eh Itu kalau Laptop dikebuka kayak gini Kalau ditutup kayak gini Otomatis kan layarnya mati Itu Akibat dari Suite yang bekerja bro Leadsuitnya ini disini nih Ini jangan-jangan ini Suite yang kurang bagus ya bro Apa Perkabelannya Kita lihat Perkabelan bagus ya bro Apa bisa apa Tidak mempengaruhi ya Ya barangkali ya bro Coba-coba ya bro Namanya lagi bingung Ini udah Secara teori Seharusnya Wiss Jangan Sinyal lagi bro Ya barangkali ya bro Iseng-iseng aja bro Coba-coba Coba-coba Kita check Leadsuitnya Leadsuit 2,1 volt bro Yang satu ini sebelahnya Nah yang sebelahnya malah Gak haruan-haruan Hah Yang sebelahnya 3 volt Yang sebelahnya Bentar-bentar Di zoom apa ya bro Ini bro Ini Leadsuitnya ini Ini Leadsuit ini Normalnya itu Kaki 1,2 itu ada Tegangan 3 volt bro Atau 3,3 Baiknya bro Ini 3,1 Yang ini 3,0 Wah normal Khabib bro Khabib-khabib bro Coba disuit lah Masih Leb-leb-leb-lebain Coba kita Jemper aja bro Suitnya bro Oh Ada perubahan kayaknya bro Padahal ukur normal Ini yang Yang susah Kayak gini Ini kalau Blah-blah-blah-blah Kayak gitu Layarnya Iseng-iseng ya bro Iseng-iseng berhadiah Kita Jemper IC ini Pakai Ini Proba coba bro IC Leadsuitnya bro Coba Namanya juga Coba-coba Ini kalau Dikatukan nomor 1 Dan 2 Itu gak apa-apa Dikonsletkan itu Gak Bahaya Makanya kita Coba aja Gimana bro Ini Lepas ya Kelihatan gak Perubahannya bro Ya kan Walah Ternyata penyakitnya Disini bro Kita Uplok-uplok Disini ternyata Jauh banget ya bro Ini Muter-muter Kesini bro Seperti itu Kita Jemper dulu Apa ya bro Atau kita Ganti aja Ya Ini kalau Gak diganti Cuma di Jemper Nanti kalau Nutup layar Dia Tetap Nyala bro Makanya harus Ganti Tapi untuk Percobaan Kita Jemper aja Dulu biar Cepet ya bro Nyari Ini super Partnya kan Agak lama Bro Kita Jemper Aja dulu Atau kita Solder dulu Ya bro Solder ulang Aja Bro Kita Solder ulang Solder ulang Dulu Ya Disolder ulang Ternyata Jadi bro Iya Berarti Cuma ini Aja bro Ladan Kayak tadi Bingung ya bro Aduh 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 Berarti Kali ini Ini servisnya Alhamdulillah Ketemu bro Berhasil bro Jadi kita harus Apa ya Telaten ya bro Harus teliti Ulet Jangan mudah menyerah bro Dalam servis Terus berinisiatif Yang penting Kira-kira apanya Langsung tes aja Coba aja Kayak gitu Jadi langsung Di Coba Kira-kira Ada di hati Ada pikiran Jangan-jangan Ininya Langsung Di ukur aja Dites Jadinya Seperti ini bro Mudah-mudahan Ini bermanfaat bro Menginspirasi Bagi yang Lagi belajar Service motherboard laptop Kira-kira Kayak gitu Bro Kayaknya cukup Sampai disini Dulu Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Sampai ketemu